Satuan Reserse Kriminal Polres Tulang Bawang Barat Lampung telah mengamankan seorang oknum DPRD setempat yang berinisial SDM, salah satu warga desa Wonorejo Kecamatan Gunung Agung. Ia diduga melakukan pembuatan laporan palsu tentang tuduhan atas perbuatan asusila kepada seorang mahasiswi yang berinisial L, warga desa Padang Rejo Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah. Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang Barat Ibtu Andretri Putra mengatakan sebelumnya tersangka mendatangi Polres Tulang Bawang Barat dengan didampingi dua orang penasehat hukum yaitu Yosef Parnoli dan Saudi untuk membuat laporan tentang telah terjadi tindak pidana fitnah atau pencemaran nama baik terhadap dirinya menyangkut berita yang beredar di media online. Namun setelah dilakukan penyelidikan terhadap perkara tersebut, penyidik menemukan seorang perempuan yang berinisial L yang menerangkan bahwa foto tersebut adalah benar dirinya dengan seorang yang berinisial SDM, foto tersebut benar diambil menggunakan handphone milik L serta L mengakui dengan saudara SDM telah menginap di hotel sebanyak dua kali di tempat yang berbeda. Di Dewan Kebupaten Tulang Bawang Barat, dia ini yang bersangkutan ini membuat laporan bahwa dia dulu itu di fitnah tentang tersebarnya berita-berita, foto-foto pemberitaan bahwa dia dengan perempuan di dalam kamar. Nah, dari dasar laporan polisi itu, kita melaksanakan penyelidikan. Nah, ternyata perempuan itu kita temukan. Nah, perempuan itu mengakui bahwa dalam foto tersebut, itu benar-benar dirinya dan Mr. Sadimin ini. Nah, jadi setelah itu kita bikin surat penghentian penyelidikan. Nah, kita terbitkan LP baru, LPA, laporan polisi modal A, karena ini merupakan temuan kita. Dia merupakan si Sadimin ini membuat laporan palsu. Nah, setelah itu kita gelar perkara. Kita gelar perkara, karena sebuah bukti-bukti yang sudah kita kumpulkan, Sadimin ini kita tetapkan sebagai tersangka. Jadi, kami seminggu lalu, kita panggil antara institusi Polres dan DPRD, Bapak Kapuores kita, bikin surat permohonan untuk menghadirkan Saudara Sadimin ini ke Polres Tulambawang Barat. Namun, pada panggilan pertama, Bapak Sadimin ini tidak datang. Nah, setelah itu dia menelpon anggota saya, menjanjikan bahwa akan datang hari Senin. Nah, di hari Senin, kita tunggu lagi Bapak Sadimin ini untuk datang. Ternyata, di hari Senin itu, Bapak Sadimin ini tidak datang. Berarti sempat mangkir ya, Bang, ya, antara panggilan. Oke, betul. Setelah itu, hari Senin kita kirim lagi surat panggilan ke Ketua DPRD, Bapak Bonco. Melalui Pak Kapuores. Nah, di hari Kamis kemarin, sekitar jam 3 sore, dia dengan penasihat hukumnya, atas nama Sanudi, datanglah ke Pores. Setelah itu, langsung kita BAP sebagai tersangka. Nah, di dalam BHP pun, Bapak Sadimin ini masih berkelip. Yang menjelaskan bahwa inisial L ini setidak mengenalnya. Nah, saya bilang, setelah kami hadapkan foto. Untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, pelaku terjerat pasal 242 KUHP ayat 3, tentang membuat laporan palsu dengan ancaman pidana 7 tahun kurungan penjara. Dari Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, Uya Emein, Eka Putrajaya, Andalasnet melaporkan.